Halo sahabat sehat Indonesia, selanjutnya kita simak bersama modul keempat berjudul Aktivitas Bermakna Bersama Orang Dengan Demensia yang akan dibawakan oleh narasumber Alzheimer Indonesia yaitu Dr. Sri Mulyani, Sarjana Keperawatan, Nurse, Master of Nursing. Saya Sri Mulyani, saya adalah trainer untuk pelatihan demensia dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Saya juga aktif di Alzheimer's Indonesia, chapter Yogyakarta. Di modul ini, kita akan mendiskusikan tentang aktivitas bermakna bersama orang dengan demensia. Pada modul ini, kita akan membicarakan tentang definisi aktivitas bermakna, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh orang dengan demensia ketika melakukan aktivitas bermakna, prinsip dan contoh bentuk aktivitas bermakna, tips mendampingi orang dengan demensia dalam melakukan aktivitas bermakna, contoh-contoh aktivitas untuk orang dengan demensia khususnya tahap lanjut, dan juga berbagai macam video tentang gambaran orang dengan demensia yang menarik diri dari pergaulan, dan tentunya juga teknik-teknik contoh aktivitas bermakna yang lain di akhir video ini. Nah, mengapa aktivitas bermakna itu penting? Penelitian membuktikan bahwa kunci penting kebahagiaan hidup adalah kualitas hubungan yang positif dengan orang lain. Mengingat pentingnya kualitas hubungan tersebut, aktivitas bermakna merupakan kesempatan yang baik sekali untuk meningkatkan kualitas hubungan kita pada orang dengan demensia yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Manusia sebagai makhluk sosial perlu terus berinteraksi dengan orang lain dan terhubung dengan komunitas agar memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan aktivitas bermakna? Aktivitas bermakna itu adalah kegiatan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki makna sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masing-masing. Aktivitas bermakna ini dilakukan secara lintas generasi, bisa dengan siapa saja, boleh dengan anak, dengan menantu, cucu, cicit, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa saja sih manfaat aktivitas yang bermakna itu? Aktivitas yang bermakna bersama keluarga dan kerabat ternyata bisa melatih kemampuan kognitif loh. Contoh lain, misalnya aktivitas ibadah dan meditasi juga bermanfaat positif untuk kesehatan mental maupun fungsi kognitif. Olahraga yang teratur ternyata juga bisa mengurangi gangguan kecemasan. Olahraga juga ternyata bukan hanya melatih otot, tapi juga bisa menstimulasi otak secara langsung dan meningkatkan ukuran hipokampus yang merupakan pusat kognitif dan memori di otak kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.